Dalam pemeriksaan kembali bersama suaminya Yosef, Mimin ditanya perihal statusnya sebagai bendahara di Ayasan Bina Prestasi Nasional. Keterangan tersebut disampaikan kuasa hukum Mimin, Fajar Sidik, usai menampingi pemeriksaan kliennya pada Jumat 24 September 2021 dini hari tadi. Sebelumnya, Mimin pernah bekerja menjadi bendahara di Ayasan milik Yosef sebelum digantikan Amelia Mustika Ratu, 23 tahun. Saksi kunci kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, yaitu Yosef dan sang istri muda kembali dipanggil tim penyidik kepolisian pada Kamis 23 September 2021. Hingga kini total pemanggilan pihak kepolisian kepada Yosef berjumlah 12 kali, sedangkan sang istri muda 10 kali. Dalam pemeriksaan kali ini, Mimin ditanya soal dirinya pernah menjabat sebagai bendahara Yayasan milik Yosef. Fajar mengungkap bahwa Mimin memiliki andil dalam berdirinya Yayasan yang dirintis Yosef tersebut. Bahkan Mimin sempat menjabat sebagai bendahara dari tahun 2009 hingga 2011. Fajar menambahkan alasan pergantian jabatan bendahara Yayasan salah satunya terjadi karena Amel sudah selesai menempuh pendidikan S1-nya. Menurut Fajar, saat itu Yosef yang memiliki kewenangan untuk melakukan pergantian jabatan di Yayasan Bina Prestasi Nasional. Seperti diketahui bahwa pelaku dari kematian Tuti Suhartini, 55 tahun, dan Amelia masih menjadi misteri. Hingga kini tim penyidik kepolisian masih terus berusaha mengungkap dalang dibalik pembunuhan di Subang, Jawa Barat tersebut. Mendetarnya terkait dengan yayasan yang dirintikan itu. Jadi setelah menikah Ibu Mimin itu ikut andil ya untuk mendirikan yayasan. Ikut andil. Dan ada beberapa pertanyaan juga terkait dengan kerudukan setelah berdirinya yayasan itu Ibu Mimin ditarik sebagai bendahara. Selama dua tahun, setelah dua tahun baru digantikan ke layanan. Itu ada alasan pergantian bendahara yayasan gak Pak? Sudah disampaikan di BAP ya, dituangkan di dalam BAP. Jawabannya apa Pak? Jawabannya. Kalau menurut keterangan Ibu Mimin, apa ya? Karena ada pergantian itu ketika amel itu sudah beres kuliah, akhirnya Amel itu masuk ke bendahara. Nah, itu aja. Kalau Ibu Mimin kan walaupun sudah ikut andil dalam posisi pendirian yayasan, dia akan kembali lagi ke Pak Yosef sebagai pendiri yayasannya. Kalau boleh tahu berapa tahun Ibu Mimin megang sebagai bendahara itu Pak? Kurang lebih dua tahun. Dari tahun berapa? Dari 2009 sampai 2011. Dan bagian Hot Topic kali ini, saksikan terus berita lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!